Halo para pencari keringat, hari ini kita akan lari 5K Tapi dengan lari 5K itu saya akan menggunakan beberapa aplikasi running Yang mana tujuannya nanti akan membandingkan aplikasi running mana yang mempunyai akurasi GPS terbaik Jadi untuk referensi teman-teman nih mau pakai aplikasi yang mana Pertama saya akan pakai Nike Run Club Kemudian Strava Adidas by Runtastic itu pakai HP Kemudian saya pakai GPS Watch Pakainya Garmin Nah nanti kalau sudah selesai 5K Aplikasi mana yang mempunyai akurasi GPS terbaik Nah ini nanti bisa dievaluasi bersama Setelah kita lari Buat referensi teman-teman pilih aplikasi yang mana untuk berlari Oke kita sekarang lari dulu Yuk Jadi tadi saya sudah lari 5K atau 5km Jadi di lari tersebut saya menggunakan 3 aplikasi sekaligus dalam satu HP Aplikasi yang pertama adalah Strava Yang kedua adalah Nike Run Club atau NRC Yang ketiga adalah Adidas by Runtastic Jadi ketiga aplikasi tersebut saya jalankan bersamaan pada saat saya lari Di dalam satu HP Ketiga aplikasi tersebut kita akan bandingkan Menggunakan Garmin Data Garmin Watch Saya akan bandingkan ketiganya dengan Garmin Watch GPS Space ya kalau Garmin nya Dan ketiga aplikasi tersebut manakah yang mempunyai akurasi terbaik Akurasi GPS terbaik apabila dibandingkan dengan Garmin Nah kenapa saya menggunakan Garmin sebagai patokan Karena kita ketahui bersama Garmin itu GPS nya built in Jadi langsung dan mempunyai akurasi sudah cukup baik Dan itu sudah teruji banyak banget Elite Runner, Pro Runner itu menggunakan Garmin Tapi selain Garmin ada juga merk lain seperti Suntul Atau misalnya Polar dan sebagainya Yang sudah fokus di GPS nya Jadi GPS nya built in dan kualitasnya bagus Kalau aplikasi ini kan menggunakan GPS yang ada di dalam HP Nah yang saya bikin heran atau penasaran GPS yang digunakan adalah GPS HP Ketiga aplikasi tersebut menggunakan GPS HP Satu GPS Tapi kenapa bisa menyediakan data yang berbeda-beda Padahal saya larinya sama, jaraknya sama, waktunya sama Tapi kenapa bisa menyediakan jarak yang berbeda-beda Nah ini yang disebut dengan akurasi yang berbeda-beda Nah kita akan cari tahu aplikasi mana yang mempunyai akurasi terbaik Dan bisa dijadikan teman-teman referensi pada saat menemani teman-teman berlari Kita langsung lihat aja Bisa dilihat di layar Ini adalah data Garmin saya Waktu lari kemarin ada 5K jaraknya 5.0.0 tepat Waktunya 32,25 Pace nya ada 6,29 Nah ini petanya Rataan Nah ini kelihatan ya Disini cukup halus Saya larinya kemarin di track lingkaran Atau track lari Bukan lingkaran ya, oval ya Bisa dilihat disini Ini terbilang cukup halus Cuma ada sedikit keluar track disini Dan disini Tapi hitungannya cukup halus Bentuk atau track disini Sesuai dengan faktanya di lapangan seperti ini memang bentuknya Baik kita langsung bergerak ke Nike Run Club Di Nike Run Club Lari yang saya dihitung oleh Garmin tadi Sejauh 5Km Di Nike Run Club dihitung 5Km lebih 46 Jadi 5.460m 5,46 ya Jadi kelebihan Kelebihan 460m Saya rasa cukup jauh ya Hampir setengah kilo Untuk kelebihannya Padahal larinya cuma 5Km Disini Pace nya 6 Waktunya 32,46 detik Nah Padahal lari saya sejauh 5Km Tapi kenapa bisa di record 5,46 Nah ini yang Saya bilang akurasinya kurang baik Walaupun Kelebihan Bukan kekurangan ya Walaupun kelebihan Tapi Bisa dibilang Tidak akurat Untuk GPS nya Masih kurang akurat Kita lihat petanya Sebaran petanya seperti apa Nah seperti ini Bisa dilihat di atas Jadi bentuknya hampir sama Seperti tadi Memang track nya Oval Tapi Tidak sehalus Tadi yang disediakan oleh Garmin Disini ada Keluar track sedikit Seperti ini Bentuknya Padahal saya lari ya Di satu lajur aja Tidak mungkin belok-belok Seperti ini Karena sepi Tidak ada orang Kelihatan ya Oke Kita pindah ke aplikasi berikutnya Adalah Strava Nah Di Strava Saya jaraknya dihitung Disini terlihat 5,14 km Sama dengan NRC Atau Nike Run Club Kelebihan Disini kelebihannya 140 m Atau 0,14 km Walaupun kelebihan Tapi Tetap Bisa dibilang Belum Cukup akurat Karena masih kelebihan 140 m Walaupun Kalau dibandingkan dengan NRC tadi Sudah lebih bagus ya Kalau NRC Kita tadi lebihnya 460 Kalau Strava Cuman 140 m Average space nya Disini dihitung 6 menit 19 detik Per kilometer Nah untuk Petanya bisa dilihat sendiri Sebarannya Ini cukup Jauh banget ya Disini banyak banget Yang keluar grid Atau keluar track nya Walaupun Jarak yang ditempuh Lebih baik Dibandingkan dengan NRC Tapi untuk sebaran petanya Masih lebih bagus NRC Baik Kita akan move Langsung Kita ke Yang terakhir Yaitu Adidas Running by Runtastic Nah disini terlihat Untuk lari saya Terrecord 4,99 Nah ini sangat berbeda Dengan Dua aplikasi yang sebelumnya Yang kelebihan Saya larinya dihitung 5 km lebih Kalau ini malah kurang Jadi gak sampai 5 km Padahal saya lari Sudah 5,00 km Tapi Ini mempunyai Akurasi yang lebih baik Dibandingkan Naikiran club Maupun Strava Cuman berbeda 10 meter Jadi 0,01 km Saja bedanya Dengan Garmin watch Kalau Garmin Sudah Menyatakan 5,00 Tapi disini 4,99 Durasinya 33 menit Kemudian Average space 6,37 Jadi bedanya Cuman 10 meter Kita lihat Ini kayaknya Hampir sama dengan NRC Tadi ya Naikiran club Jadi Bentuknya sudah bagus Cuman masih ada beberapa Titik yang melenceng Di atas Kanan Dan juga di bawah kiri Masih ada yang Melenceng dari track Atau grid Tapi masih terlihat bagus Nah Bila kita Membandingkan Ketiga aplikasi tersebut Dengan Garmin Saya rasa Kita bisa simpulkan Bahwa Untuk Sebaran peta Yang terbaik Adalah NRC Bila dibandingkan NRC Strava Atau Adidas running Tentu saja Untuk sebaran peta terbaik Adalah Nike run club Yang hampir mendekati Sebaran peta Miliknya Garmin Sudah hampir mendekati Walaupun Walaupun Masih kurang baik ya Masih bisa lebih bagus lagi Untuk akurasinya Dan yang kedua Adidas running Dan yang Sangat kurang bagus Adalah Strava Strava tadi bisa kita lihat Untuk sebarannya Agak jauh ya Disini banyak banget Yang keluar grid Keluar tracknya Kemudian Untuk jarak Untuk jarak Yang paling Mempunyai akurasi terbaik Adalah Adidas Running By Rantastic 4,99 Dia cuman Meleset 10 meter aja Dari Garmin Watch Peringkat yang kedua Ada Strava Di jarak 4,16 Itu Mohon maaf Di jarak 5,14 Jadi Melesetnya cuman 140 Yang terakhir Ada naikiran club Di 5,46 Yang mana Melesetnya 460 meter Jadi Melesetnya cukup jauh ya Kalau misalnya Kita lari 5K Melesetnya udah 460 Kalau kita lari Misal half marathon Sudah berapa Melesetnya Jauh banget pasti Makin Jauh kita lari Melesetnya Akan lebih Banyak lagi Nah Dari sini kita bisa Membandingkan aplikasi Mana Yang bisa dipakai Atau jadi referensi Teman-teman Sebelum berlari Kalau saran saya Aplikasi yang mempunyai Akurasi GPS terbaik Yaitu Adidas Running Lebih bagus lagi Apabila didukung Dengan Device Dari Di luar Dari aplikasi tersebut Misal Seperti Garmin Watch Atau Sunto Atau Polar Dan sebagainya Itu akan meningkatkan Akurasi GPS Yang lebih baik lagi Apa sih sebenarnya Gunanya Meningkatkan Akurasi ini Atau kita kalau misalnya Lari tinggal lari aja Jadi kita bisa Dengan data lari kita Itu bisa mengelola Data tersebut Agar dijadikan evaluasi Dan Kita bisa Jadikan evaluasi Agar lari kita Menjadi lebih bagus lagi Performa lari kita Bisa meningkat Hanya dengan Menganalisa data lari kita Seperti yang sudah Pernah saya bahas Di video saya yang sebelumnya Nah mungkin Teman-teman bisa Langsung lihat Setelah melihat video ini Bagaimana sih Cara menganalisa data lari Dijadikan bahan Untuk meningkatkan performa Nah itu semua Ada sambungannya Kalau misalnya Datanya itu Kurang baik Atau data yang disajikan Itu tidak benar Atau ngawur Gitu ya Jadi Analisa yang dipakai pun Bahannya juga akan Salah Jadi kita tidak Baik Atau tidak Akurat Dalam Menganalisa Atau mengimprove Usaha untuk mengimprove Performa lari kita Jadi kembali lagi Kepada teman-teman Untuk Penggunaan aplikasi Yang mana Mungkin teman-teman pernah Punya pengalaman yang sama Atau mungkin punya pendapat Strava lebih bagus Naik rankup lebih bagus Atau Adidas running Lebih bagus Nah mungkin teman-teman bisa Saling share Kita bahas sama-sama Di kolom komentar Apa kekurangan Dan pendapat Daripada Teman-teman semuanya Mungkin itu saja Yang bisa kita bahas Salam mencari keringat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh